Bersama dengan para narasumber kita yang sudah hadir di sini selaku managing editor dari CNBC Indonesia Mbak Sefti Okta Rianisa dan juga selaku ekonomis CNBC Indonesia Mbak Maisaroh atau Mbak Esa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Inva. Baik, pagi-pagi nih ya para Serikandi dibalik redaksi CNBC Indonesia. Tadi dua topik yang sangat menarik ya kita akan membahas terkait dengan Amerika Serikat dulu. Yang pertama yaitu adalah kesepakatan permasalahan debt ceiling atau pagi utang Amerika Serikat ini menjadi fokus utama ya. Dan kita lihat tampaknya sudah mulai ada kesepakatan dari baik Joe Biden dan juga McCarthy tapi masih belum masuk ke Kongres begitu ya, masih harus default lagi di Kongres. Tapi paling tidak sudah ada sedikit optimisme bahwa kesepakatan akan segera tercapai begitu. Mungkin dari Mbak Sefti dulu seperti apa sih, kenapa sih topik ini sangat penting untuk dibahas dan seperti apa point of view dari redaksi CNBC Indonesia terkait dengan hal ini? Iya, kan kita tahu kalau Amerika Serikat itu adalah negara besar. Apapun yang terjadi di Amerika Serikat itu akan mempengaruhi baik konsolesi politik dunia dan juga ekonomi. Itu juga makanya debt ceiling ini akhirnya menjadi krisis yang dibahas di Amerika. Nah, ketika berbicara soal debt crisis, ada hal yang sangat diperhatikan sekarang yakni kemungkinan AS default. Ketika default terjadi, which is belum pernah terjadi sebelumnya, ini akan menjadi berita buruk. Karena ya itu tadi, karena begitu kuatnya hegemony AS, tidak hanya ke politik tapi juga ke ekonomi global. Karena itu ini menjadi fokus bagi banyak pihak, Indonesia pun juga pasti akan terdampak dengan ini. Makanya kita melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita awasi, harus kita perhatikan. Ketika US shaky, tergoncang sedikit, Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Seperti misalnya ketika debt ceiling default terjadi, di US tergoncang, misalnya resesi, itu mungkin akan mempengaruhi juga ke Indonesia. Misalnya, mungkin kalau pasar modal kan dibahas sama Mbak Esa ya. Tapi seperti misalnya ekspor kita yang ke sana, misalnya seperti furniture atau alas kaki, itu mungkin bisa terganggu. Kenapa? Karena pelemahan daya beli di sana. Lalu misalnya juga rupiah kita, rupiah kita juga mungkin kan... Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Nah selain itu juga likuiditas yang, apa namanya, likuiditas uang di luar negeri yang masuk ke sini juga mungkin bisa seret. Karena kan ada persaingan untuk memperebutkan, apa namanya, hot money mengingat, apa namanya, obligasi US yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang, apa namanya, aset yang amai. Iya, tapi ternyata nggak bisa nih. Nah jadikan mungkin bank-bank sentralis dunia mungkin akan naikin suku bunga atau seperti apa yang akan makin memperserat likuiditas yang ada. Jadi efeknya begitu luas, dan termasuk tadi terkait dengan obligasi AS yang dipandang sebagai aset paling aman, tapi rupanya yieldnya juga naik. Artinya harganya turun, minat masyarakat juga semakin sepi. Sehingga ini menjadikan pertanda apakah memang baik-baik saja dunia dan kemana para pemegang modal ini harus mengalihkan dananya. Nah dari point of view, Mbak Esa, sebagai bagian dari tim riset CNBC Indonesia sendiri, ekonom dari CNBC Indonesia Riset, melihatnya seperti apa sih kondisi ini dan sejauh ini dengan adanya istilahnya hilal ya, kesepakatan antara Joe Biden dan juga McCarthy. Meskipun masih ada PR lanjutannya harus disetujui terlebih dahulu di Kongres seperti apa, tapi kan at least ini sedikit memberikan angin segar dan juga kepercayaan dari para investor bahwa Amerika Serikat tidak akan default. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Kalau kita lihat dari ekonomi tentu saja tidak bisa dilepaskan garlo dari Amerika itu kan nomor satu ya, ses ekonominya terbesar di dunia. Pusat utama dari pertumbuhan dan motor penggerak utama perekonomian dunia dan kedua mereka juga pusat dari pasar keuangan. Kalau yang di sana saja sakit nih, batuk-batuk ini kan, yang lain jadi khawatir, ini nyebar kemana-mana ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari pasar keuangan domisi ini ada sesuatu yang agak bertolak belakang ya, kalau kita lihat rupiah tentu pasti akan tertekan karena orang-orang jadi melepas rupiah, kembali lagi ke dolar, kembali lagi ke beli. Mungkin kan ini surat utangnya tinggi ini menarik kembali lagi ke sana, akhirnya treasury kita pun yang 10 tahun pun melemah dan rupiah melemah juga. Tapi di pasar saham jangan lupa kita justru banyak nih dana asing yang inflow nih. Kita lihat seminggu kemarin kan lumayan 1,7 triliun padahal sebelumnya itu sempat net sell. Ini membuktikan bahwa ada dana yang lari ke pasar saham tapi juga ada yang dana lari juga meninggalkan kita tercermin dari rupiah yang, bukan hanya rupiah sebenarnya ya, yang mata uang asia kembali benar-benar terpuruk dengan mungkin jen bahkan sekitar 1,8 triliunnya kita juga turun. Kita hampir menembus 15 ribu bahkan ya terus di 14 ribu, 900 sekian. Betul sekali. Sepertinya market pasti jitter ya dengan kondisi ini karena wah ini kalau yang sumbernya aja sakit bagaimana nih ke depan. Oke, nah tapi balik lagi ya ke Mbak Safety begitu kalau kita berbicara ada optimisme nih kesepakatan akan segera dicapai dan kalau kita berbicara kita trace back lagi historinya begitu ya memang tidak pernah default tapi pernah sampai shutdown begitu ya. Nah itu seperti apa sih Mbak artinya apakah di satu sisi juga tadi ya possibility untuk shutdown juga tidak ada begitu seiring dengan tampaknya juga sudah mulai akan deal antara kedua belah pihak atau seperti apa Mbak? Sebenarnya kan kalau kita lihat ya perkembangan terbaru memang kan DPR-AS dan Biden sudah sepakat ya. DPR-AS itu kalau misalnya kita tarik ke belakang kenapa jadi tidak setuju? Karena kan ketika pemilu selat terjadi DPR-AS itu kan konstelasinya berubah. Bukan dikuasai Demokrat lagi tapi kan Republik. Republik itu memang sudah lama pengen memotong anggaran belanja pemerintah federal karena dianggap terlalu besar. Jadi mereka memang fokus ke sana. Nah tapi sementara pemerintah Biden, Biden itu lebih ingin untuk apa namanya menaikan pajak aja gak usah motong-motong. Tapi kan balik lagi ya Republik kan mikirnya oh ini mah akal-akalan lu aja ya. Akal-akalan lu menjelang pemilu 2024 kan lu pengen sesuatu yang populis, kebijakan-kebijakan populis kan bisa terjadi. Sehingga bisa mendapatkan empati dukungan lagi dari masyarakat. Tapi situasi sekarang kan berbeda ya. IMF, World Bank itu kan sudah menunjukkan kalau misalnya ekonomi dunia tuh tahun ini memang agak berat ya. Jadi saya rasa sih tidak, Republik juga tidak mau disalahkan penyebab resesi AS sehingga suaranya jadi turun nanti di 2024 kan. Jadi sepertinya sih memang Warren Buffett pernah berkata ini pasti akan disetujui kok. Mepet-mepet pasti akan disetujui, tidak akan terjadi apa-apa kok. Itu kalau yang Buffett bilang kan ya. Sepertinya sih memang terlihat sih. Deal-dealannya juga sih disini kan ada beberapa poin, ada lima poin. Plafon utang dinaikan dua tahun sudah setuju. Anggaran yang non-pertahanan juga sudah disetujui. Dua tahun flat, satu persen di tahun 2020. Benar, benar. Yang jaminan sosial juga, apa namanya, jaminan sosial juga sudah dinaikin umurnya. Ada deal-dealan seperti itu. Dana COVID yang tidak terpakai juga dikat. Jadi sepertinya sih, sepertinya ada sinar lah di masalah ini gitu. Sepertinya sih tidak akan sampai shutdown atau segala lain. Oke, sinarnya sunshine-nya langsung terlihat. Di index harga salam gabungan kita pada pagi hari ini. Ada juga bursa salam di kawasan Asia, Wall Street juga, Eropa juga tampak optimis menyebut terkait dengan kesepakatan ini. Nah tapi kalau kita berbicara, sebetulnya yang terjadi di Amerika Serikat, perhatian para pelaku usaha ke Amerika Serikat. Ini kan sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu, masalah bertubi-tubi. Mulai dari krisis perbankan, kemudian sekarang ke sealing debt ini sendiri. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah memang sebetulnya baik-baik saja nih. Walaupun nanti ketika ini sudah disetujui, sudah disepakati, apakah kedepannya perekonomian secara global memang baik-baik saja. Begitu ini masih menjadi pertanyaan umum dan juga menjadi suatu hal yang membuat para pelaku usaha juga cenderung wet-end sih ya. Melihat kondisi perkembangan global yang ada saat ini. Tapi Mbak Esa melihatnya ketika satu masalah ini selesai, apakah ini menandakan bahwa fundamental akan kembali baik lagi? Atau masih banyak tantangan lainnya Mbak? Jangan lupa, pertengahan bulan depan ada the Fed ya. Ini yang pasti ditunggu-tunggu juga. Karena bagaimanapun keputusan the Fed itu akan sangat ditunggu-tunggu dan akan sangat menentukan arah ekonomi ke depan. Karena kita ingat bunga pinjaman sudah naik. Itu juga akan membebani perusahaan juga. Pasti menunggu kapan sih sebenarnya the Fed ini akan memangkas suku bunga atau sekitarnya melakukan pivot lain menahan dulu ya. Jadi ketika surat utang ini selesai perkara, otomatis kan ancaman resesi sedikit berkurang. Jadi was-was, wah the Fed kan sebenarnya diharapkan akan mungkin menahan kalau ada resesi. Tapi kalau ini baik-baik saja, kemudian kita ingat juga pasar tenaga kerja AIS ini masih panas dan ekonomi AIS ini sangat sulit diturun, tajam ya. Ini juga membuat, waduh ini satu masalah selesai. Tapi jangan lupa sepanjang persoalannya tahun lalu, the Fed ini belum selesai juga ya. Jadi kalau semoga ke depan the Fed sudah ada sinyal-sinyal nih, mulai menahan atau memangkas suku bunga mungkin semakin bergairah ya ekonomi ke depan. Oke, hantu berikutnya berduas pada the Fed begitu ya.